Ternyata hatimu, kalau kita mulai, hati kepala, di hidung, di mulut, di perut, di kaki. Alih menjadi burung, Alhamdulillah karena pencernalannya di situ, kepercayaan masyarakat akhirnya menjadi kepala sekolah, yang sangat berhenti sampai sekarang. Salam sahabat semua, tidak terasa kita mengakhiri tahun 2021. Tentu banyak sekali pelajaran yang kita petik, dan juga banyak hikmah dari apa yang kita capai, yang perlu kita syukuri kepada Allah SWT. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengenal diri kita yang sesungguhnya. Karena sahabat semua, jika kita tidak mengenal diri kita, tentu kita tidak akan enjoy untuk melakukan aktivitas apapun dalam masa-masa kita bekerja, ataupun beraktivitas dengan berbagai macam hal yang kita hadapi. Dan kali ini, di episode pertama di tahun 2022, saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat aktivitas saya bersama teman-teman ikatan Santri Talent Mipping di Banda Aceh. Kita memberikan surprising, jujuan juga services untuk para guru yang ada di kota Banda Aceh dan Aceh Besar, bagaimana mengenal pendidikan yang baik melalui Talent Mipping. Education Knowledge Books Review Inspiration Interview Hedra Shah Official Teman-teman di sini, bagaimana sebagai guru mau mengenal satu demi satu anak-anak kita di sekolah, yang penting menceritakan menjawab kita ya, kalau kita sendiri tidak paham. Sebagai nama sesuatu, kan, dia masuk menjadi guru. Karena dia menjadi guru, kamu, segala sesuatu itu kan dijalani saja dalam pilihan. Ternyata, punya juga sedikit para kandis. Alih menjadi guru, Alhamdulillah, karena pencensionalnya di situ, kepercayaan masyarakat akhirnya menjadi kepala sekolah, dan sana tidak berhenti sampai sekarang. Mudah-mudahan sih itu, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap berusaha untuk anak-anak kita, anak-anak diri kita tetap punya jalur yang jelas, tetap punya jejak yang memang mereka lakukan, memang mereka. mudahan untuk datang mengetahui bangka pehanak. dan yang kembang bapak-bapak, memang gak salah bapak-bapak ini sering terkecat di beberapa tempat ya kadang saya pikir, kenapa mereka meninggalkan kita kepada Allah, kepada Rasul tadi Ibu Esti sudah menyampaikan ya, wa mafraqo jina wa linsa illa illa buddi ya kita kan, jin dan manusia ya sehingga semua menyelesaikan pekerjaan dia padahal ada dikatakan tuh kan bahwa yang mendapatkan pahala yang seperti mendapatkan unta ini adalah datang utama, yang mendapat kami nah, benar-benar, didapat ayam, di belakang nanti kita berpikir, apa sih pejabatnya akhirnya apapun dari sisi, ee... laundry dari sisi ibu perlondrian ini bagaimana sih? mungkin mengesadaran, kita itu mengesadaran pada diri mengesadaran mana nanya? minyaw 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 ibu siapa namanya ibu? ibu dari perwakilan warna 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 banyak orang merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah apa yang dia cita-citakan tapi tidak sedikit juga di tengah perjalanan mereka bekerja banyak yang merasa bosan dan merasa tidak cocok dengan apa yang dia kerjakan nah sahabat semua, saya menceritakan berbagai macam hal itu sedikitnya ada dalam beberapa narasi yang saya sampaikan ketika memberikan materi kepada para guru-guru ini dan saya merasa sangat surprising juga karena banyak kisah-kisah kami yang relate dengan apa yang mereka lakukan kisah-kisah masa kecil, apa yang saya alami, bagaimana kedekatan dengan orang tua bagaimana dukungan orang tua yang turut membawa sampai akhirnya saya pun merasa apa yang saya senangi adalah apa yang saya tekuni sekarang dan ada juga beberapa pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana ya caranya agar bisa bekerja sesuai dengan passion kita dan inilah pertanyaan kuncinya nah makanya kita belajar talent mapping dan juga sharing tentang apa yang harus kita pahami agar kita mudah mendapatkan tujuan hidup dan tentu saja membuat kita menjadi lebih santai enjoy dan bisa menikmati apa yang kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati